CCTV, Munarman bersama Lily Sofia, di hotel diviralkan, ini kata pengacara. Video rekaman CCTV di sebuah hotel yang menampilkan seorang pria yang disebut mantan sekretaris umum, Sekum. Front Pembela Islam, FPI, Munarman sedang bersama seorang perempuan viral di media sosial. Pihak Munarman malah bersyukur, dilihat detikong, Kamis, tanggal 29 April 2021, salah satu akun yang memposting adalah adboratko asteris 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 e. Di awal video ada foto Munarman dan seorang perempuan dan ada tulisan, 20 jam bersama Lily Sofia, Balada Cinta Sekjen FPI. Awalnya video tersebut menampilkan seorang perempuan yang sedang berada di resepsionis sebuah hotel. Selang beberapa detik, video berganti menampilkan rekaman CCTV di lobi hotel ada seorang pria yang disebut Munarman masuk ke hotel, kemudian videonya berubah menampilkan rekaman CCTV di depan lift. Wanita yang awalnya berada di resepsionis berjalan masuk ke lift. Tak lama kemudian giliran pria yang disebut-sebut Munarman masuk lift. Selanjutnya, video berganti menampilkan rekaman CCTV di depan lift yang berbeda. Pria yang disebut Munarman sudah berada di depan lift. Kemudian wanita yang awalnya berada di resepsionis sampai di depan lift. Si pria yang disebut Munarman dan perempuan tersebut awalnya berdiri tidak berdekatan. Pria tersebut kemudian masuk ke lift, disusul si perempuan di belakangnya. Tangan pria yang disebut Munarman terlihat mengarah ke tangan wanita tersebut. Pengacara Munarman, Aziz Yanwar, meyakini beredarnya video tersebut malah akan menambah kebaikan untuk kliennya. Aziz pun bersyukur menambah pahala beliau digibahi, apalagi di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, kata Aziz, kepada wartawan, Kamis 29.4. Namun Aziz tidak mengungkapkan apakah ada langkah lanjutan dari Munarman untuk merespons beredarnya video tersebut. Aziz mendoakan agar pihak yang membuat video mendapat bimbingan dari Tuhan. Doakan dapat hidayah, ucap Aziz. Terima kasih. 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 Terima kasih.